selamat menikmati kita akan membahas tentang masterplan SEO on page jadi masterplan itu adalah rencana besar atau rancangan besar yang menyeluruh yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau suatu perbuatan nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas semua rencana semua perihal tentang SEO on page apa aja itu kita langsung praktek ke posting oke inilah artikel pesanan ya jadi teman-teman bisa perhatikan oke nah jika teman-teman memesan ini ada beberapa model yang merah ini adalah yang merah adalah keyword utamanya ya ini keywordnya jadi ada penyebaran keywords kemudian ada keyword turunan biasanya diwarnai dengan warna biru ya atau hijau nah teman-teman perlu netralkan ini semua teman-teman cuma tau aja nanti bahwa ini yang dijadikan keyword utama jadi kita netralkan dulu boldnya dihilangin semua terus warnanya hitam semua kemudian ini ada situs dihapus aja ausub ausubs ya tulis aja ausubs nah nanti ketika kita posting kita tinggal sesuaikan dengan keperluan keperluan backlink ya kita akan mencoba mempostingnya copy paste aja gak apa-apa oke seperti ini ya kemudian kita copy paste judulnya di judul nah tadi yang dijadikan keyword utama apa kita simpan draft dulu kita perbesar besar nah yang dijadikan keyword utama itu permalingnya aja permaling yang dijadikan permaling ini adalah keyword utamanya aja sunting ya kopas langsung seperti ini setelah itu jadi yang pertama judul yang kedua adalah permaling kemudian yang ketiga adalah subheading nah ini subheading 2 nah saya biasanya subheading itu simple-simple aja situs download anime dengan subjudul bahasa Indonesia dan ini bisa H3 nya karena tadi udah H2 ini ada yang potong nah seperti ini nah misal kita akan mengedit sesuai keperluan yang pertama ini kepotong ya ntar potong oke kita ketik manual aja hotpad dulu baru di copy paste oke bisa ya terus yang kedua silahkan pelan-pelan perhatikan oke yang ketiga pokoknya jangan langsung ngeposting temen-temen harus tau kebutuhannya apa ya oke oke udah ada 4 oke yang kelima nah misal gini ya nah ini bisa kita ganti nah ini masih ada linknya kita hilangkan ya oke nah tadi seperti ini kita pesan di artikel masih begini kita hilangkan aja oke terus yang terakhir karena ini buat backlink dan ini adalah tujuan backlinknya bisa kita copy paste ini termaring misal kita ganti gini rahasia tekno nah seperti ini ini ya ini ya nah ini bisa kita ganti seperti ini misalnya kita mau nonton anime ya kita linkkan aja karena website nonton anime ini ini hampir ini nonton anime nah ini dilakukan manakala kita akan menjadikan artikel ini menjadikan artikel ini sebagai artikel optimasi ya on page tapi optimasi kalaupun gak ada gak masalah misalnya sampean ingin mengelingkan di di apa itu di internal link gak masalah tapi yang saya contohkan ini adalah ke link luar ya oke seperti ini oke setelah judul kemudian apa ini permaling H2 H3 kita menuju ke sini dulu ke US dulu ya nah kita tahu tadi bahwa keyword utamanya adalah ini oke maka yang harus kita isi disini oke kemudian kita isi di meta deskripsi oke kita beralih ke SEO title nya dulu ini ada warna merah berarti kepanjangan kita bisa hapus site title nya sampai hijau separator nya kita hapus nah sampai hijau oke situs loop ini masih awal berarti kita hapus begini kemudian kita ketik ya terus download anime lengkap sub indonesia ya misalnya gini kita cari ini kita cari ini website kami rahasia tekno anda juga bisa menyimak semua anime disana nah seperti itu jadi teman-teman ini bebas ya meta description yang penting ada keyword utamanya dan tentu saja meta ini tergantung apa yang kita kaji atau apa yang menjadi tujuan dari artikel tersebut kalau ini kan judulnya situs download berarti dia menggambarkan mendefinisikan mendefinisikan tentang situs-situs tentang anime ya kan download anime maka kita bisa misal anda bisa downloadnya melalui website website salah satunya jadi meta ini berkaitan dengan isi artikel apa tujuan artikel ya itu clear nah disini teman-teman tinggal masukkan internal link kalau mau kalau enggak juga enggak apa-apa kemudian keep press in subheading ini terkait kata kunci di subheading karena ini tidak mutlak maka biasanya saya lewatin karena saya lebih mengunggulkan kenaturalan artikel enaknya artikel dibaca ya kemudian image alt attribute nah oke kita download gambar dulu anime seperti ini kita pilih ini oke jangan lupa kita simpan dengan nama keyword utamanya tadi oke langsung kita cari kita cari ya dimana tadi nyimpannya mungkin di pictures bentar ya intinya kalau bisa gambarnya dinamai sesuai keywordnya karena gambar juga bisa menyumbang traffic oke nah disini teman-teman isi sesuai keyword utamanya tadi oke keterangan sama aja deskripsi sama aja nah kemudian ini perataan tengah kalau saya kemudian tautan ini laman lampiran laman lampiran itu kalau gambarnya dibuka itu menuju ke website kita atau bisa url tersesuai tersuai ya bebas tersesuai penting nanti nanti ketika gambarnya dibuka itu mengarah ke halaman kita kadang-kadang gambar yang kita klik tapi mengarahnya cuma ke gambar doang atau ke berkas media ada atau enggak ada ini ukuran sekarang saya perkecil aja jadi 300x167 karena ini bagian dari algoritma ya gambar kecil oke sudah nah seperti ini nah ini enggak usah kita abaikan aja karena enggak wajib enggak saklek kemudian kita setting ini kategorinya di kategori yang ingin disampaikan apa kalau ini tentang news aja kalau saya ya kemudian tag teman-teman bisa pakai di generator tag oke ya rapid tag teman-teman tinggal klik kata kuncinya ada enggak nah ini tinggal teman-teman copy paste aja copy ya masukkan ke website seperti ini nah simple kan ini terapkan gambar unggulan seperti ini nah kita pastikan dulu simpan draft karena kalau enggak kita pastikan biasanya permalingnya bisa ubah sendiri harus kita pastikan oke enggak berubah ya semua hijau semua hijau oke lalu kita terbitkan nah Alhamdulillah sudah terbit satu oke kita lihat artikelnya seperti ini oke seperti itu ya jadi kita langsung ke contoh yang kedua contoh yang kedua kita bisa ambil di medium kita ambil contoh artikelnya nah pada prinsipnya konsep atau dasar SEO on page baik di website kita yang menggunakan use dan lain sebagainya ataupun kita memposting di tempat lain seperti medium itu sama kaedahnya jadi kita netralkan dulu udah netral kita baru cek ada link keluar enggak oke langsung ke copy paste medium oke oke kalau sudah new story ini lihat ya new story kalau sudah kita tell story kopas nah disini kita copy paste judulnya oke kita kita H2 ini T T T besar T kecil aja nih karena udah T besar karena ini ada sub judulnya maka kita bisa gunakan T besar ya 223 modelnya seperti itu tak bisa download di pixabye anime oke oke kita kita aja kemudian kita tambah gambar oke tambah gambar ya nah ini alt text nya diisi aja oke save oke kita cari ini misal melalui situs rahasia tekno tinggal deh kopas ring nya karena ini udah website besar maka kita seperti yang tadi aja otak otak kudesu nah karena ini udah seperti ini ya artikelnya kita tinggal cari nonton anime nah kan kita udah nemuin jadi kita tinggal masukkan aja ini nah seperti ini ini udah ya masuk ya nah seperti itu jadi tinggal ini sama aja sebenarnya konsep sale on page baik yang kita upload di website kita sendiri atau ketika mengupload di website orang guys post dan lain sebagainya harapannya apa ketika kita tahu ilmu atau rajikan atau hal-hal yang berkaitan dengan memposting akun kita akan awet nah ini udah lama banget ya ini akun saya yang medium ini jadi memang dulu cuma buat coba-coba tapi ternyata awet yaudah kita tinggal publish isi tag yang tadi tag nya beda ya berarti oke tinggal copy kasih tag nya publish now jadinya jadinya seperti ini oke nah seperti itu cara memposting on page teman-teman bisa kuasa ini dan ini adalah master plan sale on page yang nantinya mungkin bisa berubah karena algoritma kita tidak tahu ya yang penting kita harus berbahagia karena dengan adanya algoritma kita bisa berpeluang untuk lebih berada di halaman pertama dan demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati